Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan contoh bagaimana suatu artikel penelitian. Di sini saya mengambil contoh suatu artikel penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Fakultas Ekonomi terhadap kekuasaan mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas BNK Jakarta Raya. Ini judulnya bisa seperti ini, atau bisa disederhanakan menjadi Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Fakultas terhadap kekuasaan mahasiswa. Setelah di kasus Fakultas Ekonomi Universitas BNK Jakarta Raya. Judulnya itu bisa seperti itu, bisa bervariasi seperti itu, tapi tidak terlepas dari temanya. Jadi di sini temanya adalah Kualitas Pelayanan sebagai X1-nya, kemudian Fakultas Ekonomi sebagai X2-nya, kemudian Kepuasaan Mahasiswa adalah sebagai Y-nya. Jadi pokok dari penelitian ini adalah bagaimana Kepuasaan Mahasiswa, bagaimana Kepuasaan Mahasiswa ditinjau dari Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Fakultas. Jadi itu tema dari penelitiannya. Jadi Y-nya adalah Kepuasaan Mahasiswa, X-nya adalah Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Fakultas. Kemudian di bawahnya ini adalah penulisnya, kemudian bagian berikutnya adalah institusinya, Fakultas Ekonomi, Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, kemudian Emil-nya. Emil dari penulis. Kemudian abstrak. Nah pada abstrak ini bisa, abstrak itu bisa pendek seperti ini ya. Yang pertama adalah tujuan pelitiannya. Dissebutkan tujuan pelitiannya, disini adalah tujuan pelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Kualitas Layanan dan Fasilitas Fakultas Ekonomi terhadap Kepuasaan Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, Kampus Belokasi. Kemudian langsung ke metodologinya. Metodologinya adalah populasinya berapa, populasinya siapa. Disini disebutkan adalah semua fakultas, semua mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kemudian sampel pelitiannya berjumlah berapa, dan metode pengumpulan datanya pakai apa. Disini pakai questionnaire. Teknik analisisnya menggunakan apa, regresi linear berganda. Kemudian langsung hasil pelitiannya disebutkan disini. Dalam hal ini adalah sebegitiannya menunjukkan bahwa variable kualitas layanan dan fasilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kekuasaan mahasiswa. Sedangkan secara simultan, variable kualitas pelayanan dan variable kualitas kualitas positif dan signifikan terhadap variable kekuasaan mahasiswa. Kemudian kata kunci, kata kunci apa? Biasanya variable-nya atau hal-hal yang sangat penting dalam penelitian. Yaitu kata kuncinya disini adalah kualitas pelayanan, fasilitas dan kekuasaan mahasiswa. Kemudian abstraknya, abstrak dalam bahasa Inggris disini, dalam bahasa Inggris biasanya dicetak miring, kemudian keywordnya dalam cetak miring. Kemudian latar belakang. Jadi bagian pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini menceritakan kenapa perlunya digunakan, dilakukan penelitian. Dalam tulisan ini, pertama-tama menceritakan bagaimana tentang pendidikan, perlunyaan tinggi, sebagian bagaimana pendidikan. Kemudian peran perlunyaan tinggi, mendukung pemerintah, kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup, dan sebagainya. Kemudian masuk kepada salah satu program perlunyaan tinggi tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan. Jadi langsung masuk ke situ. Tapi tidak pakai pendahuluan seperti ini pun juga tidak apa-apa. Langsung masuk ke objek penelitiannya. Jadi biasa kan dalam menulis itu langsung masuk ke objek penelitian, jangan sesuatu yang global sekali. Tapi langsung saja masuk ke objek penelitiannya, kemudian langsung kepada bagaimana pelayanan di fakultas tersebut. Dari segi observasi si peneliti, kemudian mungkin dari segi pengamatan si peneliti, bagaimana pelayanan di fakultas itu, kemudian fasilitasnya, kemudian dilakukan survei pendahuluan tentang kepuasan mahasiswa. Kepuasan mahasiswa dengan cara wawancara, bagaimana sehingga bisa mengetahui data awalnya mahasiswa itu sudah puas atau tidak. Nah kemudian di sini kalau dalam tulisan ini, dia menceritakan di awal ini adalah Universitas Bayangkara sebagai salah satu lembaga pendidikan dan sebagainya. Ada daya saing, kemudian menceritakan ada beberapa fakultas, kemudian ada fakultas ekonomi. Jadi ini berceritanya terlalu luas. Jadi cukup dipersingkat, jadi tulislah objeknya yang sederhana, tidak perlu dari global, dari cerita tentang pendidikan, kemudian cerita tentang Universitas Bayangkara, tapi bisa langsung ke objek penelitiannya, bisa boleh langsung. Kemudian setelah tadi dari berdasarkan hasil pengamatan, kemudian dari wawancara, maka ternyata dibutuhkan penelitian. Penelitian yang menepahi bagaimana kepuasan mahasiswa itu ditinjau dari kualitas pelayanan dan fasilitas fakultas. Jadi berdasarkan rumusan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi untuk membuat kebijakan dan kinerja. Kinerja kualitas pelayanan dan fasilitas yang baik terhadap kepuasan mahasiswa di masa mendatang. Sebutkan jadi penggunaan hasil penelitian itu apa dan bagaimana hasil penelitian ini bisa meningkatkan kinerja atau kualitas dari fabulas dari objek yang dieliti. Jadi intinya adalah pada latar belakang itu mahasiswa harus menyampaikan permasalahan dari objek penelitian. Dalam hal ini adalah permasalahannya adalah kualitas pelayanan di pokoknya, yang ditinjau dari kualitas pelayanan dan fasilitas fakultas. Kemudian ditutup dengan pentingnya hasil penelitian ini untuk objek tersebut. Kemudian untuk tinjauan pustaka, tentunya tinjauan pustaka ini dimulai dari varian-variannya. Nah, dalam tulisan ini, ini dimulai dari kualitas pelayanan, kemudian fasilitas, kemudian kepuasan pelanggan. Nah, alangkah baiknya kalau tulisan ini dimulai dari kepuasan mahasiswa dulu. Dari kepuasan mahasiswa, kemudian yang kedua adalah variable X-nya, itu kualitas pelayanan dan fasilitas. Dalam tinjauan pustaka ini, mahasiswa bisa mengambil referensi dari satu atau dua penulis. Ada satu atau dua penulis, di sini ada penulis, kemudian dua penulis. Satu atau dua penulis yang diambil acuannya sebagai kutipannya. Kalau kita ada kutipan di sini, maka di daftar pustakanya harus ada. Jadi jangan sampai ada kutipan seperti ini, di daftar pustakanya tidak ada. Jadi kalau ada kutipan seperti ini, daftar pustakanya harus ada. Nah, kemudian untuk membuat seperti ini, ini biasakan menggunakan dengan mendeley. Karena dengan mendeley, maka apa yang kita kutip itu ada di daftar pustakanya. Nah, ambillah dari, kalau untuk membuat artikel, untuk kualitas, untuk variable 1 variable ini, ambillah 3 sampai 5 kutipan. 3 sampai 5 kutipan itu sudah cukup. Kemudian untuk fasilitas juga ambillah 3 atau sampai 5 kutipan. Di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kutipan. Yang bercerita tentang fasilitas. Kemudian kepuasan mahasiswa. Kepuasan mahasiswa juga, demikian juga. Ambillah 3 sampai 5 kutipan. Sehingga dari sini saja kita sudah bisa sampai ada 15 daftar pustaka. Jadi untuk suatu artikel yang sederhana, artikel penelitian yang sederhana, kita bisa dapat didukung oleh kurang lebih 10 sampai 15 daftar pustaka. Nah, itu kemudian metodologi. Nah, dalam metodologi itu dijelaskan tentang objek penelitiannya itu apa. Kemudian populasinya apa. Di sini populasinya adalah seuruh mahasiswa. Kemudian sampelnya, bagaimana cara menulis sampelnya. Di sini cara menulis sampelnya dengan acak. Sebanyak 303 responden. Dan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan Google Form. Kemudian menyampaikan operational variable. Jadi operational variable, variable kualitas pelayanan, fasilitas, dan kepuasan mahasiswa. Nah, di dalam, di sebelah kanan ini, ini adalah indikator-indikatornya. Nah, tentunya indikator ini harus disebutkan referensinya. Di sini harus disebutkan referensinya dari mana. Nah, ini dalam tulisan ini tidak disebutkan referensinya. Kemudian demikian juga untuk fasilitas. Disebutkan referensinya dari mana. Alang kebaiknya, kalau kita mengambil suatu variable atau suatu variable, kita sebutkan referensinya. Kemudian kepuasan mahasiswa juga demikian. Kemudian di dalam metodologi ini kita sampaikan metodologi, metode analisis data. Jadi uji apa saja atau statistik apa saja yang kita gunakan dalam analisa, dalam membuat artikel ini. Dan di sini ada uji validitas, reabilitas, kemudian ada uji instrumen. Kemudian menggunakan program SPSS. Kemudian kerangka penelitiannya. Kerangka penelitiannya seperti apa? Sebutkan. Tapi sebelum mendapatkan kerangka penelitian juga, ini alangkah baiknya kerangka penelitian ini didukung oleh literatur. yang diteratur dari mana kita mengambil variable-variable ini. Tentunya ini mengacu pada operasional variable. Jadi pada operasional variable ini sudah disebutkan untuk variable dan indikatornya ini diambil dari siapa. Jadi referensinya dari siapa. Kemudian berdasarkan kerangka penelitian ini, maka dibuatlah hipotesa. Hipotesa satu itu adalah bahwasannya kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa. Aduanya adalah fasilitas berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa. Aduanya adalah kualitas pelayanan dan fasilitas berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa. Kemudian berdasarkan dengan hasil penelitian. Ada yang menyebutkan hasil penelitian dan pembahasan. Ada yang menyebutkan hasil penelitian dan diskusi. Boleh itu variasinya. Kemudian sebelum tabel ini harus ada satu penjelasan. Lebih baik ada satu penjelasan. Ada satu introduction mengenai hasil penelitian yang dimulai dari tabel 2 ini. Kemudian menjelaskan apa isi tabel 2 tadi. Tabel 2 itu kan isinya adalah di sini R2-nya dijelaskan. Kemudian Durbin-Wedson-nya. Tapi lebih banyak yang orang menjelaskan tentang R2-nya dan R-nya. Jadi dalam tulisan ini yang dijelaskan adalah R2-nya. R2-nya adalah 0,543. Artinya apa? Artinya di sini 54,3% itu kepuasan mahasiswa itu dipengaruhi oleh fasilitas dan kualitas pelayanan. Kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang tabel ANOVA. Ini output dari SPSS ya. Apa yang dianalisa? Ini adalah nilai f-nya. Di sini dijelaskan bagaimana uji f-nya itu bagaimana? Apakah lebih besar dari f-table atau lebih kecil dari f-table? Biasanya orang membandingkan adalah nilai sik-nya. Kalau nilai sik-nya lebih kecil dari 0,05, maka berarti artinya signifikan X1 dan X2 simultan berpengaruh terhadap Y. Kemudian pada tabel 4, coefficient, di sini dijelaskan tentang nilai T. Nilai T value atau nilai sik-nya. Dalam contoh ini adalah nilai T value-nya dari fasilitas itu sudah lebih besar dari 2 dan sik-nya 0. Lebih kecil dari 0,05. Sehingga yang signifikan itu adalah fasilitas, sedangkan pelayanan itu tidak signifikan. Jadi disebutkan kenapa dia signifikan, kenapa dia tidak signifikan. Kemudian pada pembahasan, pada pembahasan ini tidak lagi membahas tentang angka-angka, tetapi membahas tentang bagaimana, bagaimana, apa, tentang kualitas pelayanannya terhadap kekuasan pelanggan, terhadap kekuasan mahasiswa dan fasilitas terhadap kekuasan mahasiswa. Nah langkah baiknya dalam pembahasan ini didukung oleh penelitian yang sebelumnya. didukung oleh penelitian yang sebelumnya, bahwasannya untuk hipotesa 1, hasil dari hipotesa 1 didukung atau sesuai dengan pelitian siapa, atau tidak sesuai dengan pelitian siapa. Kemudian hipotesa 2 didukung oleh pelitian siapa dan didukung oleh pelitian siapa. Kemudian hipotesa 3 didukung oleh pelitian siapa. Itu yang di dalam pembahasannya, jadi lebih banyak mengacu pada penelitian-penelitian yang sebelumnya. Jadi mana yang sesuai, mana yang tidak. Kemudian dari pembahasan ini juga, biasanya juga disampaikan tentang implikasinya, implikasi dari hasil penelitian ini. Kemudian kesimpulan, nah pada kesimpulan ini cukup disimpulkan, menyimpulkan kalau dalam tulisan ini, bahwasannya variable kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Tidak usah memakai bahwasannya, ya itu juga boleh. Jadi kesimpulan ialah variable kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Sampai situ saja boleh. Jadi yang kalimat selanjutnya ini tidak perlu, ya. Kemudian yang kedua adalah variable fasilitas secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah secara bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah hasil dari uji SPR itu artinya bagaimana. Itu bahwa artinya kepuasan mahasiswa itu dipengaruhi oleh kedua variable tersebut sebesar 54,3%. Nah sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak disegit. Kemudian saran. Apa sarannya? Saran dari hasil penelitian tersebut. Kemudian daftar pustaka. Nah daftar pustaka ini kalau mahasiswa membuatnya dengan mendeley, maka dia akan tersusun rapi ya sesuai dengan urutan abjadnya ya. Jadi umumnya yang digunakan dalam membuat daftar pustaka ini adalah menggunakan mendeley, maka dia akan urut abjadnya ya. Ya tentunya mahasiswa harus belajar tentang mendeley dan untuk belajar mendeley itu sudah disampaikan pada sesi yang sebelumnya. Jadi kalau kita mengutip di atas tadi, maka di bawahnya daftar pustakanya harus ada ya. Nah demikian penjelasan saya tentang bagaimana membuat suatu artikel dunia. Semoga penjelasan ini bisa memberi kejelasan pada bagaimana membuat artikel penelitian.